Halo, co-friends, disini kita mikir pertanyaan tentang persamaan kuadrat, ya. Kalau punya bentuk-bentuk persamaan kuadrat sebagai berikut, bisa difaktorkan sebagai berikut, ya. Dimana nilai disini kan ada P sama Q, ya. P sama Q-nya itu memenuhi hal berikut, nih, yang ini. Oke, lalu disini kita punya yang A ini, caranya bagaimana kita keluarkan dulu negatifnya jadi negatif dari 10X kuadrat, ya. Biar koefisien X kuadratnya bernilai positif, oke. Minus 11X, oke, dikurangi dengan 6, ya, sama dengan 0, kan. Ini difaktorkan kan jadi A-nya ada koefisien DX kuadratnya adalah 10, jadi 1 per 10, ya. Lalu disini hasil faktornya berarti kan ada 10X, sama disini 10X juga, ya. Oke, nah disini kan kita ada bilangan yang harus kita cari, ya, di sebelah sini. Nah, cara carinya gimana? Kita lihat, berarti yang perkalian 2 bilangan ini, kan hasilnya adalah koefisien DX kuadrat 10 kali, kan, konstantannya minus 6, ya. Jadi hasilnya minus 60. Lalu kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah koefisien dari X-nya, yaitu minus 11. Nah, angka yang mungkin itu adalah kita lihat faktor dari yang ini, ya, dari yang pengali tadi, ya, perkalian tadi yang 60 tadi, ya. Disini kita ambil yang bentuk positifnya saja, kan, kalau kita lihat disini 60, ya, berarti bisa apa aja? Ya, disini kan berarti bisa 1 kali 60, bisa juga 2 kali 30, ya, bisa juga disini 3 kali 20, bisa lagi juga 4 kali 15, ya, 5 kali 12. Lalu disini ada 6 kali 10, ya, terus ada lagi nggak? Disini kita udah nggak ada lagi, ya. Nah, dari sini berarti angka yang mungkin itu adalah ini, ya. Berarti yang bisa diambil adalah berapa? Dengan berapa? 4 sama 15 ini, ya, cuman yang 15-nya kita ambil yang negatifnya. Ya, karena disini untuk yang negatifnya juga, ya, jadi bisa negatif 1, negatif 60, seperti itu. Jadi kita punya minus 15 dikalikan dengan 4, kan, benar, hasilnya minus 60, lalu kalau dijumlakan hasilnya adalah benar, minus 11. Jadi kita punya disini adalah minus 15 sama disini plus 4, ya. Jadi kita punya 10X minus 15 sama dengan 0, atau disini 10X-nya sama dengan 15, ya. Jadi X-nya kita punya berapa? 3 per 2, kan, kalau dihitung. Lalu yang ini 10X plus 4 sama dengan 0, atau 10X-nya sama dengan minus 4, ya, sehingga kita punya X-nya sama dengan berapa? Minus dari 2 per 5, ya. Begitu juga untuk soal yang B, pengerjainnya serupa, berarti kita disini keluarkan negatifnya jadi negatif dari 6X kuadrat, seperti itu. Oke, ditambah dengan 17X, dikurangi dengan 14, ya, sama dengan 0. Nah, disini kita faktorkan, berarti karena A-nya ada koefisien dari X kuadrat, yaitu 6, jadi 1 per 6, kalikan dengan 6X. Oke, disini nanti ada 6X juga, ya. Oke, disini 6X, seperti itu. Nah, disini kan ada bilangan yang harus kita cari. Gimana bilangan yang harus kita cari ini memenuhi apa? Seperti yang tadi, ya, perkaliannya. Oke, itu adalah 6X-14, yaitu hasilnya adalah kita punya, berarti minus 84. Lalu kalau dijumlakan, disini hasilnya adalah yang ini, ya, 17, seperti itu. Nah, angka yang mungkin disini adalah, ya, dilihat dari faktor dari 84, ya, faktor dari yang ini, kan. Oke, berarti yang mungkin adalah ambil yang ini, ya, 4 sama 21. Tapi, yang 4-nya kita ambil negatifnya, ya, jadi 21, kalikan dengan minus 4, kan, hasilnya adalah minus 84. Lalu kalau dijumlakan, hasilnya adalah, benar, ya, 17. Jadi, kita punya disini plus 21, ini minus 4. Jadi, kita punya 6X plus 21 sama dengan 0, atau 6X-nya sama dengan minus 21, ya. Sehingga X-nya sama dengan minus dari 7 per 2 disini. Lalu kita punya 6X minus 4 sama dengan 0, atau 6X-nya sama dengan 4, kan. Ya, jadi X-nya sama dengan berapa? Di sini kita punya 2 per 3. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kita, ya. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.